Terlebih dahulu tentunya bersama dengan Selena Dari segi band antara kedua tim dari El Clasico Junior ini Oke dia, ini dia El Clasico Junior Jadi kalian semua yang mau nonton langsung dibantu Share aja, dikasih tau ke temen-temennya Di Slipup juga langsung Benar sekali, benar banget El Clasico Junior Is real, brother Terus sekali udah grok juga yang kali ini di band Begitu saja dengan adanya Harit JJ Refici Lara G, Panzer Fabians Dan sedangkan itu Dari sisi lain juga udah ada Valir yang diamankan Tentunya buka, mirip refugee apa? Hah? Emang refugee? Emang refugee? Oh iya, mirip ya Mirip Fawzan Cakim sih Mirip banget Mirip banget ya sama Fawzan Cakim Ini tengah juga nih Jauhe Benar-benar Yang paling kiri mirip Agung Iya Nah itu Nyong ngapain? Eh, Nyong apa kabar Nyong? Lagu-lagu Nyong, bala buku Dia jadi coach di sana, saudara-saudara Aduh Nyong, saudara Jauhku Nyong Sudah dekat di hati kali ini Nyong Nyong, Nyong Nyong, Nyong Kelihatan pinter sih Kagak Nyong, kagak Gak apa-apa Nyong, gak apa-apa Aduh bugabe Aku kira Nyong tuh bakal main loh Sama, aku juga mikirnya Nyong bakal main Karena dia masuk ke line up Ketika RRQ Kingdom Mengumumkan roster untuk MDL Iya, benar Tapi ternyata Di balik itu semua Nyong adalah otak dari tim RRQ Sena Otak dari RRQ Sena Luar biasa Luar biasa Senjata rahasianya adalah Nyong Ternyata deh kemarin aku mikir Apa senjata rahasia dari tim RRQ ya Ternyata Nyong bukan sembarang Nyong kali ini Nyong bukan sembarang Nyong kali ini Yang akan menemani mereka semua Dan kalau misalkan melihat dari EVOS Esports ada G di sana Oh 4 Ada Faldo 4 atau G yang enak ya 4 Dan kali ini Dari tim EVOS Juga udah punya Jowhead Dan juga udah ada Salah satu Kufra Yang benar-benar dari kemarin Mematikan Bung KB Kalau menurut aku pribadi Kayaknya cowoknya bakal jadi tank Atau melihat Ini X-Borg Sama Kari Buat ngerontokin dua ini sih Kari-nya Buat ngerontokin si Kufra Sama si Jowhead Mau gak mau mereka harus Menggunakan ini sekarang juga Kimi juga udah di band tentunya Melihat tentu Kalau misalkan dari RRQ Sena Misalkan mereka mau ngambil Kimi mereka masih bisa Dan ini bisa ngerontokin Kufra nya karena damage per second dari glowing one Bener-bener sakit banget Nah ini dia Ganteng kali Abangku Aduh Dimana dia Cocok Contoh Makassar Ih gak bakar Sudah nyong dapat Sudah diamankan Palu basah Nah ini mas ini bakal Jadi MMB Aku pusat satu nih Ya kan udah dibilang Gak percaya sih Iya soalnya pake Kari Karena ada Roket disana Roket sama dengan Kimi Kimi Midlaner Roket Midlaner Tapi gak apa-apa Aku bakal berjuang Sampai draft pick selesai Sampai draft pick selesai Karena ini belum selesai Kita cuma akan melihat Ada Sneralda Dan ada one One disini yang diamankan Begitu saja Untuk E-Force Esports Apakah ada satu tambahan lagi Ini match nya masih belum ada Belum keliatan Tapi B Di sisi sebelah kanan sini Apakah bakal ada A-Kai Mendingan ngambil support Kayak ini gak sih Kayak Misalkan kita ambil contoh Aurora Yang tersisa Bisa sih Bisa sih Chang'e ketemu Aurora Ini Chang'e nya pusing Chang'e ketemu Aurora Bulannya diganti jadi matahari Bulannya Gak gitu Gak gitu Bulannya gak diganti Gak ada yang diganti Tapi kita lihat KB dari tim Arakio Juga akan melakukan last pick Dan ternyata Tigi Apakah digi Dengan hitungan ketiga Tapi kalau digi enak sih Ini Sneralda nya Nambah banget Bebas banget Anti purify Anti purify kan Anti CC juga Purify gratis Ditambah dengan adanya Dia pake flicker juga bisa Jadinya purify juga bisa Jadi dua kali purify secara gratis Dengan adanya time journey juga Terus Bisa dibilang disini ada Maaf maaf Ada Ada revitalize juga So gak bakal bisa ditumbangkan dengan cepat Apalagi disini Kalau misalkan melihat dari Chang'e nya Chang'e nya pake retribution Oke Belanda semua Kita sudah memasuki Mesh yang terakhir hari ini Tapi Ini baru game yang pertama Dan ini adalah El Clasico Junior Dan bakal menjadi penutup hari pertama Bungkabes Akan seperti apa pertandingan kali ini? Akan seperti Di Land of Dawn Nantinya tentunya Kita masih penasaran Karena kalian bisa Spam di kolom komentar juga Dengan hashtag Viva RRQ Atau Mid lane Asal 2B4 Untung 1 ya Vrocket menjadi Marsman disini Oh my god Betul banget kamu di-flugin sama anak muda Wow Sudah sesuai ekspektasi di textbook Benar banget Oke anyway Billy juga agak sedikit ngerusu kali ini Di early gamenya So dia bakal coba untuk bermain barengan Sama scene juga Untuk dapetin EXP yang lebih Sama ratanya Tapi melihat Rift kali ini Dia coba melakukan invasi jungle Zoning out Dan ternyata langsung ada Slow-slow-slow Kali ini Dan scene masih mencoba untuk berhasil Mendapatkan 1 buff Dari tim EVOS Oke ini rapi sih Dia bawa Little Wonder Billy sama scene Abis itu Riftnya Langsung coba untuk di cover Mereka juga belum ambil buff Di area serpent Milik mereka sendiri Karena Mereka itu kuat Maksudnya gimana Dari tim EVOS Udah kena Ada pressure Dari arah bottom lane Jadi mereka gak mungkin Ada pressure Masuk ke buff Dari tim Arifina Billy sendiri Dia udah ngamanin Red buff Yang dimiliki sama refugee Seharusnya Dan akhirnya Dengan adanya Fire Missile Plus red buff kali ini Kayaknya bakal ada Impact slow yang sangat Mengerikan banget Daripada seorang Billy Luar biasa bukap Tapi kali ini Kita lihat Masih ada win-win ya Masih ada slow low juga Nanti pelan-pelan Kita bakal lihat Dimana win-winnya Apakah berhasil Mampu memiliki item-item Tapi penasaran Sama Needles of Flowers Bakal dipakai sama Kayak gimana sih Karena ini digi gitu loh Gak bakal bisa kita Pakai Needles of Flowers Untuk keluar dari area Reverse time Tapi kali ini Falling Starbunnya Koine Panther Dalam ancaman Masih bisa flick out Ke arah belakang Tentunya Absurd damage-nya Juga masih ada Disokie Buka B Senang itu JJ Bakal coba untuk Dapetin seorang Billy Dan langsung Satu saja Meteor shower First blood Fire stack Ngambil satu Scene Coba untuk mundur Ke arah belakang Masih ada crossbow Shield Movement speed-nya Bertambah Bonesing ball Liar depan Di arah belakang Sementara itu Masih coba untuk Swellow juga Masih ada revitalize Daripada seorang Revoling Starbunnya Kena 3 Terlalu Dalam Sebetulnya Dari Arai Kisena Mereka gak mau Ngambil risiko Belum ada crossbow Of Teng Kali ini Bungkor Solid BKB Ya Tenang aja Ranger Bas Hornet masih disini Tentunya Kamu mirip Si gantengnya Gimana dong Enggak sih Jauh sih Crossbow of Teng Belum miliki Tadi kalau Udah dimiliki Itu bakal Take down Dari seorang Scene Maka dia berani Banget untuk Maju ke arah Bottom lane Sedangkan itu Di arah top lane Rocket benar-benar Bebas Dijaga dengan Dengan seorang Liam Percaya sekali Kalau Liam akan Menjaga pergerakan Dengan cukup aman Dan Scene Bakal coba untuk Ngasih selendeng Gak bisa di zoning sih Ini gak bisa Gak bisa coba untuk Ngescreening sama sekali Pansarnya Dia Dia mau coba untuk Ngescreening ke arah atas Ngezoning si Rocket Tapi sebelum ngezoning Dia dihadang terus Sama Scene Falling Star Monkonex satu Wujudku Nedu Gak bakal ada lagi Kalian di bawah simbolnya Bakal kena dua Sintal Bakal menumbangkan Scene Karena depan sana Scene masih bisa bertahan Dengan adanya Movement speed tambahan Dari Glorious Pathway Wah momentum yang cukup baik Kali ini didapatkan oleh Tim EFOS Dia memukul mundur Seorang Scene Tapi Billy masih coba Untuk lebih Dia untuk melakukan Clear Minion Apakah kali ini Tim EFOS akan mendapatkan Satu buah Tartal Dan lima detik lagi JJ baru memiliki Retribution ya Bukabe Oke coba untuk bertahan Terlebih dahulu Kali ini Refugee Bakal dipansir untuk mundur First time Bakal kena time bomb juga Masih ada Ngesc of Flower Di belakang Masih ada Fire Missile Dan Fire Sack Balik Star Moon Bakal ke arah satu Pansir bakal tumbang Retribution dari JJ Masih memakan Tartal Kali ini di area river Tapi kali ini Fabiens Di arah bottom lane Sedikit kesulitan Bung KB Harus coba mundur lagi Gak mau terlalu terburu-buru Lihat Langsung dari tim Arar Q Sena Mencoba menyelamatkan Satu buff Dan mengambil Dari tim EFOS Esports Benar sekali Dan kita melihat lagi Liam Bakal coba balik Ke landing phase Di bagian top lane Rocket masih farming-farming Manja aja Dan ini dia Momen ketika Hampir banget Tadi Refugee-nya terjebak Di arah bottom lane Ini Lara G Namanya bikin aku Gagal move on Yang ada nih Oh iya juga Menyebalkan Oke langsung aja Tabrak begini saja Ansah Bumble Force Karena Liam Belum mau mengeluarkan Satu Buah Tanjur nih Dan EFOS Benar-benar berbeda Cukup baik Walaupun dia Di pressure dari Segi mid dan juga Bottom lane Dia masih bisa Untuk mendapatkan Satu point kill Atas Liam Di arah top lane Dan langsung ada Glory spotway Feltry passer masih bisa dihindari Sin Masih dengan bergoyang Dengan selendang Dari pramukanya Disini Papias Bakal coba ngekeker Seorang ref Ter-reverse Dan belum ada Ter-reverse Masih dengan Bouncing ball Dan bakal diloncatin Kapan refugee But no Masih sabar Langsung diloncatin Cucut Cucut Cross ball of tank Memukul Menumbangkan Seorang Seapi Disana Bung KB Batal sekali Bung Ranger Masih Koronan Disinilah Rajinya Bangal kecak Begitu saja Roket Masih Servant dengan Phantom stepnya Pasifnya keluar Dan masih bisa Menyelamatkan Satu nyawa Dan roket Aduh Aduh Gini nih Gini nih Kalau abis Dengan fall Mantan ya Gia Gak fokus ya Gak fokus Eh Jangan disebut dong Oh jangan disebut Maaf Maaf Kelewatan Siapa tau Cowoknya Mobile Legends kan Gak tau Biarin lah Billy Langsung mundur Begitu saja Witnessnya udah kebuka Dan Arar Qsena Mulai mendapatkan tekanan Di arah bottom lane Coba untuk didorong Terlebih dahulu Kali ini masih Di arah belakang Mencoba untuk bertahan Membersihkan Wave Minion Tapi kali ini di atas Roket berhasil menamakan Satu objektif Yang cukup mahal Turret Outer Turret diamankan Dan juga di mid lane Juga udah diamankan Oleh tim Arar Qsena Dan Tartal selanjutnya Sudah ada Bung KB Kali ini Bakal menjadi objektif Selanjutnya Untuk tim Arar Qsena Mereka bakal coba regroup Udah 4 orang kali ini Stand by Langsung roket maju Oh ini gak bisa zoning Fabiusnya Gak bakal bisa di zoning Ref udah berada di garis depan Bakal menjadi satpam disana Tidak ada yang boleh masuk Kalau gak laporan Ini scene nya dapetin Buff Tartal Dia punya absorb banyak banget Dia akan lihat Darah putihnya Dapet buff merah juga Diambil mungkin sama JJ Tapi kali ini Dengar menggunakan Meteor Shower Meteor Shower Gitu Aku suka banget tuh Kalo misalnya pake cange Aman ya ternyata Lucu banget Aman banget Karena range nya terlalu jauh Dan scene harus bener-bener Komit dengan menggunakan Falling Star Moon Kalo dia mau ngejar Dia gak ada buff Dia harus balik dulu Dia kali ini gak ada blue buff Buffnya masih ada Serpent nya Refugee masih farming Farming aja di arah bottom lane Mungkin bakal di zoning out Falling Star Moon Sudah di teker Begitu saja di arah belakang Fabius masih bertahan Falling Star Moon gak kena Ternyata Refugee Nah semua adalah Insane itu juga Flicker kalah belakang Crossbow of tank Bakal digunakan sama Refugee Dengan escape skill nya Masih dalam juri tapi Ternyata masih ada selendang Mau terdipada seorang scene Meteor Shower di arah belakang Masih mencoboh untuk menghindar JJ memberikan dealing damage Slow effect nya Bakal sakit banget Dan scene jalan jaman Masih sempurna Immortal Tyrant Revenge nya keluar Bouncing Ball Masih mencoboh untuk bertahan Reverse time daripada seorang liam Tidak ada belakang Falling Star Moon lagi Ronda 2 Bakal tiba lagi scene Bakal mundur Iya ini disaster Dia masuk scene Bakal ngerubah semuanya Kenapa? Karena scene masuk Gak ada sword skill Gak ada billy Kali ini dia bakal sia-sia Dan dia gak punya blue buff Damage nya bakal habis banget Oh Lara G Ternyata berhasil mengamankan Satu 2 kill di arah top lane lagi Roket harus tumbang Lara G Lara G Kenapa? Lara G Lara itu kalau di bahasa Jawa Sakit G itu berarti OG OG yang sakit Loro itu bukanlah sakit Eh Lara Iya mah itu 2 Kamu orang Jawa ya? Diajarin Buda Monster Oke Kenapa kamu orang Indormayu Kayaknya sih gitu Tapi sedangkan itu di arah bottom lane JJ bakal mendapatkan gold buff lagi Dan ternyata Ini JJ nya farming bebas banget Jadi JJ nya fat banget Bisa dibilang dapat 2 kill Tapi scene bakal coba Tamanin Liam Tapi masih bisa survive Liam bakal di ejector Dan damagenya terlalu sakit Masih ada time Oh my god Upset damage setelah akhir Masih menyelamatkan Sedangkan di arah bottom lane Di posisi support berhasil mendapatkan Turet pertama dari tim ARQ Senna Bung KB Yes ini bakal didorong lagi sama Refici Tentunya Panser juga coba untuk ke push Di bagian bottom lane Raves tersebut sendirian Coba untuk commit terlebih dahulu Untuk Turet inner di arah bottom lane Ini bakal coba Untuk ambil turtle Enggak Masih terlalu jauh Liam dateng juga Time journey ngamatin dirinya Dia tadi barusan Dan ada pergerakan langsung Dengan adanya glowing ones dari JJ Ini bakal dimanfaatkan langsung Ke area turtle JJ bener-bener farming Dengan bebas Gak bakal ada falling star moon Di depan sana Gak bakal ada yang ganggu Dan retribution sebagai eksekusi Serta adanya turtle buff Liat Ini setengah darah absorb Sama kayak Esmeralda Yes bener banget Tapi gak hanya itu JJ udah punya glowing Dan juga ice queen ones Sedangkan Sin baru punya Kalah meter dan fighter heaven Kali ini bakal coba Masa untuk tim fight di arah mid Sepertinya dari seorang Sin Benda terlalu offset Masih mencoba ada bond single Metal summer dari keluarkan Sin masih bisa survive Pasal harus done Masih ada flames Tapi liliap Tapi kali ini Sin masih mau lebih Gak mau pulang Maunya bergoyang Dengan seledangnya Tapi malah memilih Untuk arah blue buff Dari tim EFOS eSport Thanks to time journey dari Liam Dia bener-bener kecancel Pergerakan daripada seorang Lara G Yang mencoba untuk melakukan ejector Ke arah seorang Sin Sin tadi kalau misalkan Kita lihat udah menggunakan purify Tapi kalau seandainya dia di ejector Bisa aja dia di takedown Karena JJ udah stand by Disana dengan slow effectnya Dengan meteor showernya Yang udah ada lagi kali ini Yes bener banget Bungkabe Apa Bungkabe kalau misalnya Cangga Shichipaida ya Shichipaida Ya kan Ninjipaida Ya begitulah bahasa Jepangnya ya Iya Oh coba untuk di shower Begitu saja Minionnya langsung bersih Emang itu sih tugas Cangga Coba untuk bersihin Minion aja Tapi Refici berhasil mendapatkan Buff dari seorang Sin Tapi Sin gak mau tinggal diam Dia marah kali ini Bakal coba untuk memberikan damage Dan Refici masih bisa kabur Kali ini dengan sloweynya Tapi kayaknya jarang melihat Sin marah-marah ya Kayak kalem dia Iya bener banget Iya cuman di in-game aja galak Wih taruhin Refici keluar dari Liyam Flameshot tidak bisa menempatkan nyawa Dan Time Journey Sudah di pop out Dan ditambah lagi Gak ada Liam kali ini 25 detik Tandanya tim EVOS Bebas banget untuk memberikan Crowd Control terhadap tim Arar Jusena Panzer Lihat Udah berada di dalam bus Bakal memberikan vision untuk tim EVOS Esports ke arah top lane kali ini Oke Nah Raji gak ketahuan tentunya Kali ini Lordnya 20 detik lagi Udah mulai ditandain Satu demi satu Falik Starmus Sudah di pop out kali ini Langsung keluar ke arah belakang Itu officer damage-nya bakal hilang JJ dalam ancaman Metal shower Masih ada last insta Diri dari seorang pilih Belum mau flicker Bahkan kena dua Firestack Fire Missile-nya juga masih Dispam begitu saja Langsung datang Liam Fabius di belakang Langsung dari Refici datang Di shut down Satu roket bakal mendapatkan Dua double kill dari roket Refici terkena bomb Terkena phantom step dari roket Juga terlalu sakit Damagenya kali ini Satu suriken yang dimiliki oleh Seorang roket Langsung benar-benar memberikan Damagenya terlalu besar Terhadap seorang Refici Lihat Kali ini berbedanya 2.500 Bisa jadi Karis itu Ya Sekitaran lah Ya Gak terlalu jauh Udah ada Demon Undersword juga Tapi udah ada Blalasex juga Dari Billy Oh roket sakit banget Rocket sih ini udah level 14 Anyway Beda dua level Sama seorang Refici Jadi Dari perbedaan farming Ini cukup jauh Rocket cuma tinggal butuh Wind of Nature aja Biar kalau di crossbow of tank Dia masih bisa survive Crossbow of tank Kayak lagunya ini ya Ini Rihanna Itu Take a bow Take a bow Jauh banget Take a bow sama crossbow Oh tank jauh Sama-sama ngambil panah kan Nod dari JJ Untuk menghindari absorb Berlebih daripada seorang scene Dan kali ini udah ada Satu buah magic potion Biar gak bisa di ejector Sama temennya sendiri Laraji Bener-bener Laraji kali ini bakal mencoba Untuk defender Seperti yang gak bakal kuat Dari Laraji Karena scene nya bakal Langsung dengan poling starboard Kali ini masih berhasil Tapi bakal coba dipaksa Masih dipaksa lagi Oh my god Ada dan liat Laraji Laraji harus dipecut kali ini Tapi lordnya Tapi lordnya Sama-sama JJ Refugee Tengah Flapshot di arah belakang Fabian bouncing bomb Kementer defense terlebih dahulu Hasil adalah insanity Bakal mengejar karab belakang Refugee sendirian Halo mau kemana kamu Naliam mulai muncul Mana Keluar Langsung ada tem Juni di arah belakang Dapatin 1 point kill Kali ini 4 melawan 3 Gak 4 melawan 1 Tentunya Refugee sendirian Di shutdown 1 kali ini Tapi dari sisi lain Juga Refugee harus tumbang Baris oke Apa yang terjadi Dari arah bottomline lord Masih bergerak dengan cukup bebas Tapi itu setidaknya Hanya memberikan nafas Bukan membalikkan keadaan Bung KB Benar-benar JJ berpengar dengan cukup baik Lihat 8.000 Lalu dimiliki JJ Sedangkan sin 9.000 Berbeda 1.000 Dengan perbandingan Kill yang cukup lumayan jauh Dapat kill Dari lord JJ nya dapetin Sin Bagus banget loh JJ Kita miss banyak banget Tadi banser dia Tiba-tiba teamfightnya Di atas Di bawah Missa semuanya Ini kenapa ya Teamfightnya lagi Ngambek kayaknya Makanya jauh Digeser Udah pake flamser Tapi masih Ini super minionnya Emang super strong Masih ada winter rancangan juga Biar menghindari Kalau seandainya nanti Tiba-tiba ada falling star moon Di depan sana Ya sebenernya banget Karena ingat JJ pake retribution Jadi gak bisa expect banyak Untuk escape skill Soalnya itu Panser Masih berada di garis depan Masih memberikan Vision terhadap Team EVOS Bisa dibilang Kalau kata Bung KB Walaupun EVOS Yang bermain di MPL Belum terlalu banyak Dari timnya Tapi semenjak itu Lihat Refugee masih memberikan Demasi yang cukup baik Dan ternyata JJ juga masih dapet buff ya Disitu Ini gimana caranya Crossbow off tanknya Bisa optimal Kalau seandainya Refugee maju sedikit aja Dia terkena selendang Udah sekarat Begitu aja Mau gak mau Posisi dari sekarang adalah Kita dengan Ref untungnya Kalau aku bilang Untungnya Tanknya Hylos Dari tim EVOS Dia bakal bisa Untuk rontokin Ref dengan cukup cepat Ya kan Tapi tetep aja Buat menyentuh Refnya ini Mereka butuh Panzer dengan Way of Dragon Terus juga mereka Harus dapet Ambil aja yang gede Gak masalah Yang gede ambil aja Masalahnya adalah Lihat Refnya dari tadi Di cover terus Dan dia pegang Red buff Hylos pake Red buff Pake Little Wonder Super strong Itu Hylos Untung gak blue buff Gak habis-habis Gak habis Tumana ya kan Ring of punishment Ring of punishment Terus-terus aja Nah ketok dikit palanya Ya kan tambah Cooldown juga Glory sepatuanya Berkali-kali Nanti bikin jalannya Berjangka Satu 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 Tapi dibilang Panzer harus nyulik Tapi kali ini Bakal dari tim ARQ Yang memancing Falling Starbun kena tiga Sin udah masuk ke dalam Tapi langsung adalah Lassie Sanity Di arah sana Billy Meledakan Merasih mendapatkan Satu turret Oh Metal Shower Kau teratak kali ini Dari JJ Mencoba untuk memberikan Efek slow karena depan Rocket masih mencoba Untuk mendapatkan Turret di air top lane Tahanan revenge Masih ada bouncing ball Ditendang begitu saja Dengan way of dragon Panser dalam ancaman Mana lagi Time journeynya belum ada Masih ditahan begitu saja Way of dragon sudah keluar Karena belakang Sin dalam ancaman Kali ini Ansap membeli dari seorang rocket Time journey Musulnya digunakan Lassie Sanity Double kill daripada Seorang rocket di arah belakang Benar-benar bebas banget Dan free hit daripada Seorang rocket Untung ada time journey Dari seorang Liam Yang menyelamatkan Sin kali ini Dia udah terkenal Ada way of dragon Tapi masih ditunggu Sama Liam Di saat momentum yang pas Langsung saja dinyalakan Sin berhasil kabur Sedangkan itu ada Meteor Shower Keli Minion dengan cukup cepat Di sisi bottom lane Refugee juga mencapai Untuk menyelamatkannya Tapi di sisi lain Objective Gaming Dari seorang Rocky Ararki Sena Rocket Belum berhasil Dan Manfaat untuk tim Ararki Sena Bener banget Ararki Sena memanfaatkan Bagaimana momen mereka Untuk ngambil Satu demi satu hero Yang dibikin sama Infos esports Mereka ngambil objektif Yang secepat mungkin Mereka bener-bener Manfaatin bagaimana Adanya Rafe Dengan high loss nya Buat ngebuka team fight Dengan menggunakan Glory pathway Dia tau Kalau misalkan Dia Seandainya gak punya Revitalize Ini bakal sulit banget